Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah line-up atau ekosistem dari Receiver Parabola, merknya itu adalah Cockit, Cockit V5H, mendukung Half-C. Untuk Cockit V5H ini merupakan sebuah Receiver yang kaya akan fitur-fitur canggih tentunya, nanti akan kita lihat satu persatu dari fitur-fitur yang dimiliki oleh Cockit V5H ini. Nah, kalau kita perhatikan boxnya di sini, kecil ukurannya, dan ini mengingatkan saya ke Receiver Parabola, yaitu Getmecom HD5 yang menggunakan chipsetnya itu adalah Gochin 6605S sama persis bentuknya. Namun, untuk Quality Build-Up-nya, ini sedikit lebih bagus jika dibandingkan dengan Gochin lebih presisi ya, kalau Gochin tidak begitu presisi. Nah, untuk Quality Build-Up-nya, ini terbuat, materialnya ini untuk boxnya ini terbuat dari besi atau metal, warnanya itu adalah hitam, kecuali pada sisi bagian depan ini terbuat dari plastik. Baik, pada posisi bagian depan ini merupakan LED Display, terdapat juga tiga buah tombol, tombol untuk Channel Up dan Channel Down, begitu juga untuk tombol Power. Kemudian, pada sisi bagian kanan, sisi bagian kiri, terdapat ventilasi udara. Begitu juga pada sisi bagian atasnya, ini juga terdapat ventilasi udara. Namun, pada bagian atas ini, walaupun ventilasi udaranya kelihatan banyak, namun kisi-kisi udaranya itu sebenarnya terdapat pada bagian yang kecil ini, pada bagian pinggirnya. Ya, pada bagian pinggirnya saja. Jadi, tidak bolong utuh semuanya. Kemudian, pada sisi bagian belakangnya, nah di sini ada LNB-in, kemudian USB port, ada sebanyak dua buah, HDMI out, kemudian AV out. Nah, jadi, receiver ini juga bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, masih dapat menggunakan receiver ini. Kemudian juga terdapat port RS-232, kemudian infrared port. Nah, ini juga ada, apabila kita ingin menambahkan infrarednya, bisa kita tambahkan portnya sudah tersedia, namun harus dibeli secara terpisah infrarednya tersebut. Dan yang terakhir adalah port untuk adapter 12V. Tidak terdapat tombol on-off, sangat disayangkan sekali. Dan ini merupakan posisi bagian bawahnya, ini merupakan ventilasi udara, ukuran dan besarannya adalah seperti ini, begitu juga dengan banyaknya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ventilasi udara yang hampir di segala macam sisi, bisa membuat sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga panas di luar box ini cepat untuk dikeluarkan. Nah, kemudian untuk remote-nya sendiri, walaupun bentuknya sama seperti Cokit U2 Red Forcent yang sebelumnya sudah pernah kita review, namun untuk tombol-tombolnya terdapat perbedaan fungsi. Nah, contohnya di sini, untuk remote ini terdapat tombol yang fungsinya adalah untuk Wi-Fi, kemudian untuk YouTube. Nah, jadi untuk YouTube pun di sini juga ada tombolnya, begitu juga dengan tombol aspek dan format. Dan itu tidak dimiliki di Cokit U2 Red Forcent tersebut. Nah, untuk quality build-up cukup bagus lah ya. Kemudian baterainya adalah menggunakan 2 buah baterai AAA. Dan untuk Wi-Fi donggol disertakan, Cokit V5H ini mendukung Wi-Fi donggol baik itu chipset-nya MT maupun RT. Jadi tinggal kita colokkan saja di salah satu port USB yang tersedia. Nah, ini merupakan adapternya. Adapternya spesifikasinya adalah output 12V 1A. Jika rusak tinggal dicari saja dengan adapter yang memiliki spesifikasi yang sama. Dan ini merupakan EU Plug-in. Baik, kita akan coba nyalakan Cokit ini. Semoga saja fiturnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah dinyalakan, ternyata receiver ini hanya membutuhkan waktu 16 detik saja untuk booting. Kualitas gambar dari receiver ini cukup baik sekali. Begitu juga dengan tampilan user interface-nya. Sangat simpel sehingga memudahkan kita untuk penggunaannya. Begitu juga untuk perpindahan antar channel. Tergolong cukup cepat sekali. Kemudian, apabila kita ingin melihat tampilan APG dari receiver ini. Seperti yang kita lihat, begitu kita tekan tombol APG pada remote control. Apabila kita tekan tombol OK, maka kita dapat melihat detail dari program tersebut. Untuk tampilan menunya adalah seperti berikut ini. Di mana terdapat channel edit, setting, installation, media center. Pada media center ini kita dapat memutar berbagai macam koleksi video maupun foto bahkan musik yang kita miliki. Kemudian juga terdapat tab YouTube, IPTV, app, CS. Kemudian juga terdapat tab Wi-Fi, upgrade, dan information. Pertama kita coba lihat dulu untuk information. Pada tab information ini terlihat untuk flash-nya adalah 8MB dan RAM-nya itu adalah 128MB. Sementara untuk USB dongle yang didukung atau USB dongle Wi-Fi yang disupportnya itu bisa menggunakan chipset MT maupun RT. Dan selanjutnya pada tab IPTV terlihat dengan jelas bahwasannya kokit V5H ini juga dapat kita gunakan untuk menonton channel-channel IPTV yang kita miliki. Dan kita pun juga dapat men-customnya, artinya kita bisa memasukkan channel-channel IPTV yang kita miliki tinggal kita import saja pada flash disk yang kita miliki. Kemudian selanjutnya pada tab app, nah ini merupakan beberapa fitur lainnya yang dimiliki oleh receiver ini. Di mana kita juga dapat menonton menggunakan smartphone dan seterusnya. Dan begitu juga kita juga dapat menonton konten-konten pada smartphone pada layar televisi. Dan untuk Xtreme, di mana kokit V5H ini juga dapat kita gunakan untuk menonton channel-channel IPTV menggunakan Xtreme tersebut. Nah, kemudian untuk CS atau card sharing, di mana protokol yang didukung sangat lengkap ya. Ada SCAM, CC CAM, New CAM, BIS dan PowerFu. Cuman sayangnya di sini, untuk BIS-G dan PowerFu ini belum auto-roll, jadi harus kita inputkan secara manual. Dan begitu juga untuk SCAM-nya, masih menggunakan SCAM versi 2.0, belum menggunakan 2.1. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Pak. Ya, Pak Koir langsung saja kita datang di Power Lunch. Dapatkan informasi pergerakan pasar keuangan hingga dunia bisnis. Receiver kokit V5H memiliki keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh receiver lain, yaitu fitur Mi Cash. Di antara keunggulan fitur Mi Cash ini, kita dapat mengontrol receiver dengan menggunakan smartphone. Kita juga dapat memindahkan konten-konten pada smartphone ke layar televisi. Selain itu, kita juga dapat menonton dengan menggunakan layar smartphone. Tentunya masih banyak keunggulan lain pada fitur Mi Cash ini yang tidak mungkin kita coba satu per satu. Receiver kokit V5H bukanlah merupakan receiver rekomendasi untuk MNC Group. Namun beruntung receiver ini dilengkapi dengan fitur IPTV sehingga kita tetap dapat menonton. channel-channel RCTI, MMC TV, dan Global TV. Maaf, kenapa? Tadi saya... Kunyit, mulutnya bumbu dapur. Usahat udah denger apa yang kalian omongin bertiga barusan. Itulah hukum Allah. Di antara beberapa misteri telaga sarangan yang beredar di kalangan warga sekitar, misteri mengenai banyaknya... Begitu juga untuk channel Skenet dapat ditonton pada receiver ini dengan tingkat kestabilan yang cukup baik. Bagi penggemar channel-channel yang berada pada satelit ABS-2, Optus D1, dan satelit lainnya yang mendukung multi-stream, maka receiver ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Namun sayangnya tidak bisa saya cobakan karena lokasi saya berada di luar jangkauan satelit yang mendukung multi-stream tersebut. Akan tetapi hal ini bisa kita buktikan dengan cara memaksukkan frekuensinya berikut dengan simbol RET. Selain itu, receiver ini juga mendukung T2MI, yang sangat cocok sekali untuk channel-channel Rusia yang terdapat pada satelit Yamal-601 ataupun satelit lainnya. Untuk fit siluman yang terdapat pada satelit Asia-Sat-5 pastinya juga didukung oleh receiver ini. Jika memiliki koleksi video, foto, ataupun musik, dapat diputar langsung dengan menggunakan receiver ini. Tidak itu saja, receiver ini pun juga memungkinkan kita untuk memutar konten-konten yang terdapat pada YouTube. Tidak hanya YouTube, receiver ini pun juga dilengkapi dengan fitur IPTV, di mana untuk link-nya dimungkinkan bagi kita untuk meng-customnya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk kestabilannya pun cukup stabil, tidak kalah dengan receiver yang harganya jauh di atas receiver ini. Untuk mengetahui perkiraan cuaca, terdapat fitur weather, di mana untuk kota-kotanya dapat kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ini merupakan perkiraan cuaca untuk kota Pekanbaru sampai dengan hari Rabu minggu depan. Dan ini merupakan perkiraan cuaca untuk kota Jakarta juga sampai hari Rabu minggu depan tanggal 13 April 2021. Jadi kesimpulannya, receiver ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik, mendukung banyak protokol yang stabil seperti SCAM, CC-CAM, BISKE, dan Powerfu. Tidak itu saja, juga mendukung T2MI dan multistream. Sangat cocok sekali untuk satelit Yamal 601, ABS-2, ataupun Optus D1. Selain itu, dengan menggunakan receiver ini pun, kita juga dapat memutar IPTV ataupun menonton konten-konten yang terdapat pada YouTube. Pengalaman baru yang dapat kita temukan pada receiver ini adalah dengan adanya fitur Mi Cash. Dengan menggunakan fitur Mi Cash ini, maka kita dapat memindahkan layar smartphone kita ke layar televisi, ataupun menonton dengan menggunakan smartphone kita. Ada pun kelemahan yang saya temukan pada receiver ini adalah untuk Powerfu dan BISKE belum auto-roll. Baik, demikinlah review dari receiver Kokit V5H. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, besar ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.